Jordi Wehrman, pemain keturunan Indonesia yang baru saja bergabung dengan Madura United, akhirnya membuka suara tentang alasan dibalik penolakannya untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Wehrman, yang kini menjadi perbincangan hangat pecinta sepak bola di Indonesia, telah memutuskan untuk mengungkapkan kisahnya setelah menjadi bagian dari Liga 1 musim 2024-2025. Sebelum bergabung dengan Madura United, pemain berusia 25 tahun ini memiliki pengalaman bermain di berbagai klub Eropa, termasuk Feyenoord, Ado Denhek, dan FC Luzern. Ketika masih bermain di FC Luzern, Wehrman sempat mendapat tawaran dari PSSI untuk proses naturalisasi, yang akan memungkinkan dirinya memperkuat Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Taeyong. Namun, Wehrman kala itu memilih untuk menolak tawaran tersebut. Bukan karena kurangnya cinta pada tanah air ibunya, tetapi karena pada saat itu, dia sedang fokus pada proses perpindahan klub. Hanya masalah timing yang tidak tepat, ungkap Wehrman dengan jujur. Saat tawaran itu datang, saya sedang dalam proses perpindahan klub, jadi fokus saya berada di sana. Meski tumbuh dan besar di Belanda, Wehrman tidak pernah melupakan akar Indonesianya. Kulit saya mungkin putih, tapi hati saya Indonesia, katanya. Wehrman mengaku selalu ingin bermain di Indonesia, sebuah mimpi yang telah ia pendam selama 2-3 tahun terakhir. Kini, mimpi itu akhirnya terwujud dengan kehadirannya di Madura United. Dalam beberapa penampilannya bersama Madura United, Wehrman belum mencetak gol atau memberikan asis. Namun, semangatnya untuk berkontribusi bagi tim barunya tetap membara. Dia merasa bangga bisa bermain di tanah air ibunya dan bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi Laskar Sapekerak. Jordi Wehrman mungkin lahir dan dibesarkan di Belanda, namun nilai-nilai Indonesia tetap melekat kuat dalam dirinya. Ini semua berkat ibunya yang berdarah Indonesia, yang selalu membimbingnya untuk mengenal budaya dan adat istiadat Indonesia. Saya tumbuh dengan Indonesia, meskipun tinggal di Belanda, kata Wehrman, menunjukkan betapa pentingnya warisan budayanya bagi dirinya. Kini, setelah akhirnya bisa mewujudkan mimpinya bermain di Indonesia, Wehrman berharap bisa memberikan kontribusi besar bagi Madura United dan Liga 1. Dengan semangat dan dedikasi yang ia tunjukkan, tidak diragukan lagi bahwa Wehrman akan menjadi salah satu pemain kunci di Liga 1 musim ini. Wehrman adalah bukti bahwa meski berada jauh dari tanah air, cinta dan keterikatan pada budaya asli tidak akan pernah mudah. Dan kini, dia siap untuk menorehkan prestasi di Liga 1, membawa nama besar Madura United dan memukir sejarah baru di kancah sepak bola Indonesia.